Halo Toppers, jumpa lagi di channel Top Info. Membicara karena Atlantis memang tidak ada habis-habisnya. Segala bentuk teori telah dilontarkan oleh ilmuwan, arkeolog, hingga pemuka mistisme untuk menemukan lokasi yang tepat dari Atlantis. Sayangnya, hingga sekarang pun lokasi Atlantis masih menjadi tanda tanya yang sangat besar. Toppers masih sedikit menyinggung masalah Atlantis yang hilang di tengah lautan. Mesir kuno yang dipimpin oleh Fir'aun ternyata juga memilikinya. Sebuah kota kuno yang konon zaman dahulu sangat hebat, tenggelam di lahap sungai Nil hingga ribuan tahun. Berikut ulasan lengkap tentang Atlantisnya Mesir kuno tersebut. 1. Lokasi penemuan Atlantis yang menakjubkan Kebudayaan Mesir kuno telah berjalan sejak 5.000 tahun yang lalu. Dinasti dari Fir'aun memerintah dataran Tandus Mesir selama kurang lebih 3.000 tahun. Artinya selama 3 milenium, kebudayaan telah mengakar kuat hingga kemungkinan benda-benda sejarah terpendam sangatlah besar. Salah satu lokasi yang kerap dijadikan sebagai ladang penelusuran sisa masa lalu adalah Sungai Nil. Sungai dengan panjang mencapai 6.853 km ini menyimpan banyak sekali misteri yang tak terpecahkan. Para peneliti dari Mesir dan beberapa negara melakukan penyelaman ke dalam air hingga akhirnya menemukan Atlantis yang hilang itu. Lokasinya berada di sekitaran delta Sungai Nil yang dikenal sangat subur untuk pertanian. 2. Dua Kota Besar Yang Lenyap Ribuan Tahun Lalu Toppers, secara garis besar arkeolog membuat kesimpulan bahwa kota yang akhirnya tenggelam dalam air itu bernama Herakleion dan Kanopus. Kedua kota ini kemungkinan besar berasal dari tahun 600 Masehi di mana kerajaan Fir'aun telah lenyap. Zaman ini dikenal sebagai jaman Bizantin dan kawasan Mesir mulai dikuasai oleh bangsa-bangsa dari Arab. Herakleion adalah kota kuno yang berada di ujung utara Mesir. Di masa lalu Toppers, kota ini banyak sekali digunakan sebagai tempat ritual dan juga pusat perdagangan milik Fir'aun. Saat dinasti Fir'aun runtuh, kota ini akhirnya dikuasai oleh bangsa Arab dan beberapa dari Eropa. Seperti halnya Herakleion, Kanopus juga merupakan kota penting yang akhirnya hancur dan semua sisa-sisa kejayaannya tenggelam di dalam delta Sungai Nil. 3. Penemuan sisa peradaban yang telah hilang Sebenarnya penemuan sisa-sisa dari dua kota besar zaman Mesir kuno telah dilakukan pada tahun 2012 silam. Namun baru beberapa waktu berhasil dikeluarkan semua untuk diteliti dan diketahui apa saja yang penting dan cerita apa saja yang ada di dalamnya. Salah satu penemuan paling menakjubkan adalah sebuah tablet setinggi 1,9 meter yang merupakan prasasti yang berisi kisah hal-hal terkait perpajakan di Mesir kuno. Selain tablet yang sangat besar, ditemukan juga sebuah prasasti batu yang sangat tinggi dengan wujud Fir'aun. Patung ini memiliki tinggi 5,4 meter dan masih utuh. Selain dua hal utama di atas, ditemukan juga beberapa artefak kecil yang menunjang peneliti untuk semakin mengetahui apa-apa saja yang terjadi ribuan tahun lalu di kota pelabuhan dan perdagangan terpenting milik Fir'aun. 4. Pameran masa lalu Mesir yang menakjubkan Semua artefak yang ditemukan di kawasan delta Sungai Nil ini dikirim ke British Museum untuk dipajang. Perhelatan besar yang dilaksanakan pada Mei 2016 ini akan menampilkan banyak sekali barang-barang yang tenggelam di laut ataupun Sungai Nil yang sangat besar. Selain tablet berisi peraturan pajak serta patung dari Fir'aun, ekshibisi ini juga menampilkan patung yang mirip dengan Sping dan juga dewa yang disebut Osiris. Selain patung dewa-dewa pelindung Mesir kuno, pameran juga menampilkan patung sapi jaman Fir'aun yang masih berjaya. Beberapa model perahu kuno dan yang terakhir adalah aksesori indah yang terbuat dari lapis laizuli dan kaca. Konon benda indah ini milik Fir'aun bernama Sisong Tiga yang berkuasa tahun 940 sebelum masehi. Nah bagaimana Toppers? Menarik bukan informasi kali ini? Sangat menarik! Terima kasih sudah menonton video ini. Nantikan video-video informasi menarik lainnya dari channel Topinfo. Sampai jumpa! Terima kasih sudah menonton video ini. Terima kasih sudah menonton video ini.